tapi oral sex itu sehat gak apa-apa gue yang lama tapi sakit katanya sebentar tapi nikmat katanya dikatakan ejakulasi dini kalau ejakulasinya ini bagi para laki-laki gak perlu khawatir ya karena semua laki-laki tapi oral sex itu sehat gak apa-apa selama keduanya sehat tidak ada penyakit infeksi it's okay nah dok kalau untuk masalah durasi lamanya berhubungan seksual itu yang normalnya itu biasanya berapa sih dokteran pasti udah pernah riset dong itu normalnya berapa sih durasinya terus kayak penting gak sih durasi itu kan kadang nih aku sempat baca-baca artikel lama banyak yang ngeluh juga yang lama tapi sakit katanya sebentar tapi nikmat katanya lu pinikah dok itu gimana dok jadi gini tadi yang tahapan berhubungan seksual itu kan ada foreplay kemudian ada penetrasi kemudian orgasme dan ada afterplay oh di afterplay juga nah kemudian tadi durasi oh iya durasi deh kalau dari foreplay sama durasi main deh dok oke sebetulnya kalau kita kita membicarakan durasi keseluruhan ya mulai dari foreplay sampai afterplay itu memang bervariatif tergantung stamina tiap-tiap individu gitu ya dan memang dalam dunia medis tidak ada patokan yang baku berapa lama durasi yang dikatakan optimal karena semuanya itu tergantung dari stamina tiap-tiap individu dan bagaimana tiap-tiap individu itu bisa menciptakan suatu hubungan seksual yang sama-sama menyenangkan untuk dua pihak gitu karena ada banyak pasangan yang tidak begitu memperdulikan durasi tapi keduanya sama-sama mendapatkan kenikmatan kepuasan gitu jadi bukan patokan ya bukan patokan jadi patokannya itu adalah kenikmatan dan kepuasan yang bisa dicapai bersama gitu nah tapi kalau kita bicara tentang ejakulasi nah ini beda beda lagi ya jadi kalau durasi ejakulasi beda lagi penelitian itu durasi ejakulasi yang dikatakan bukan ejakulasi dini itu antara 5-7 menit pada saat penis sudah masuk ke vagina 5-7 menit saat oh dikatakan ejakulasi yang bukan ejakulasi dini kalau ejakulasinya terjadi dalam rentang waktu 5-7 menit setelah penis penetrasi ke dalam vagina oh kalau kurang dari itu ejakulasi dini namanya nah yang dikatakan ejakulasi dini kalau ejakulasinya terjadi kurang dari 2 menit ya yang terjadi sebelum penis masuk ke vagina baru nempel doang atau sesaat setelah penis penetrasi ke dalam vagina oh gitu kurang dari 2 menit itu bisa dikatakan ejakulasi dini dan terjadinya enggak sekali tapi berkali-kali pada saat melakukan hubungan seksual itu yang kurang dari 2 menit berarti? tapi kalau misalnya 2 menit ke atas masih aman ya masih aman oh penyebabnya apa sih nih dok ejakulasi dini? nah penyebabnya itu ada faktor fisik dan psikis kalau faktor fisik itu bisa kena penyakit ya ada sejumlah penyakit yang bisa menyebabkan gangguan ejakulasi seperti penyakit pembuluh darah, hipertensi, diabetes, atau penggunaan obat-obatan tertentu nah sedangkan kalau obat-obatan tertentu ya contohnya kayak obat-obatan yang memang bisa menyebabkan gangguan fungsi seksual seperti obat-obatan yang digunakan untuk hipertensi itu bisa mengganggu fungsi seksual ya nah kemudian ada juga faktor usia nah kalau usia bertambah tentu kan ada penurunan fungsi organ tubuh termasuk penurunan fungsi seksual tapi ini terkait dengan hormon seksual dimana kalau bertambah usia maka hormon seksual akan mengalami penurunan jadi lebih nggak tahan lama? iya yang kedua faktor psikis nah ini lebih ke kondisi psikisnya misalnya dia mengalami stres, cemas, tidak nyaman, atau mungkin takut menghamili pasangannya ada pasangan mungkin dia belum siap punya anak tapi melakukan hubung seksual sehingga ada beban takut untuk menghamili pasangannya sehingga si laki-laki mungkin mengalami ejakulasi dini karena tegang gitu ya atau bisa juga pada perempuannya karena dia takut hamil perempuan juga bisa tidak mencapai orgasme jadi nggak menikmati gitu ya doknya oh itu yang harus dihindarin ya berarti terus dok, ada nggak sih kayak misalnya makanan-makanan nih yang misalnya orang yang udah kena ejakulasi dini sebentar nih ejakulasi dini itu bisa disembuhin nggak sih? ini tuh aku jadi pertanyaan agak bingung ya ternyata memang ngomongin dini ya ini bagi para laki-laki nggak perlu khawatir ya karena semua laki-laki pasti pernah mengalami ejakulasi dini dalam hidupnya paling tidak sekali dua kali atau tiga kali ya apalagi kalau baru menikah atau baru pertama kali melakukan hubungan seksual itu biasanya sebagian besar laki-laki mengalami ejakulasi dini itu wajar ya tapi kalau dia selalu mengalami ejakulasi dini di setiap hubungan seksual ya maka ini mesti diwaspadai betul-betul suatu penyakit ejakulasi dini gangguan ejakulasi dini caranya ngatasinya kalau misalnya ada indikasi itu? ya, pertama kita harus tahu penyebabnya apa kalau penyebabnya karena faktor fisikis maka kita bisa kelola fisikis kita ya, nah caranya gimana? tentunya kita mesti sama-sama tenang ya, jadi dibikin rileks lah jadi jangan cemas nah tentunya supaya rileks ya kalau bisa keduanya melakukannya dalam suatu hubungan yang resmi lah oh, suami istri? iya, jangan dong apalagi kalau anak-anak di bawah umur ya adanya betul ya, jadi supaya tidak ada kecemasan tidak ada khawatiran ya nah kemudian juga udah gitu dapat pahala lagi ya betul kemudian ini sama-sama rileks sama-sama tenang ya kemudian nah jangan mengharapkan gini banyak laki-laki yang mungkin dulunya ya dulunya suka menonton film porno ya, nah pada saat dia melakukan hubungan seksual yang sesungguhnya dia akan mengharapkan ekspektasi yang berlebihan dia berharap bahwa yang namanya hubungan seksual itu berlangsung lama ya, berbagai posisi, berbagai gaya nah, padahal yang namanya di film porno itu kan ada editingnya memang dibuat khusus untuk hiburan khusus untuk memang dibuat berfantasi gitu ya untuk membuat orang sehingga jadinya bisa jadi sebuah tontonan lah seperti itu tapi sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa film porno itu tidak baik untuk ditonton kenapa? karena akan membuat penontonnya memiliki ekspektasi yang berlebihan dia akan membanding-bandingkan ternyata kalau yang bagus itu warnanya merah ya harus gede, harus panjang ya itu apa sih? misalnya laki-laki yang suka nonton film porno dia akan membanding-bandingkan yang merah itu dia apa ya? misalnya kalau vaginanya mesti merah warnanya payudaranya putihnya mesti merah terus yang penisnya harus panjang gitu kan jadi kan itu akan membuat si penonton film porno ini akan membuat dia mempertanyakan seksualitasnya akan membanding-bandingkan sehingga pada saat dia melakukan hubungan seksual yang sesungguhnya akan timbul rasa kecewa karena ekspektasi yang tidak terpenuhi gitu ya nah kemudian kalau penyebab ejaklosid ini karena fisik karena penyakit misalnya kayak penyakit hipertensi, diabetes nah tentunya penyakit-penyakit ini mesti dikendalikan dulu diobatin dulu gitu baru bisa diatasi ejakulasi dininya nah untuk terapi ejakulasi dini itu ada pertama ada terapi secara terapi fisik ya belum menggunakan obat nah kalau terapi yang berupa fisik ini terapi squeezing namanya betul terapi secara fisik ini membutuhkan kerjasama dengan pasangan ya jadi pada saat melakukan penetrasi ya pada saat si laki-lakinya merasakan ingin ejakulasi maka dilepas penetrasinya yang perempuan menekan pangkal penisnya jadi yang ditekan itu pangkal bukan ujung jadi ditekan pangkal penisnya ditekan sampai laki-laki tidak lagi merasakan ingin ejakulasi nah setelah rasa ingin ejakulasinya hilang maka kembali penetrasi hmm itu caranya ya itu secara fisik dibantuin ya sama pasangannya itu terapi fisik ya nah tapi kalau dikata dengan terapi tersebut tidak membantu nah mungkin penyebabnya karena tadi penyakit-penyakit diabetes hipertensi atau penggunaan obat-obatan nah tentu mesti diatasin dulu penyakitnya dan ada obat khusus yang diindikasikan untuk mengatasi ejakulasi dini itu ada oh gitu ya terus kalau untuk makanan nah intinya sebelum terjadi ejakulasi dini tentunya kita mesti menjaga pola hidup sehat termasuk pola makan maka nah pola makan tentunya pola makan yang menggandung nutrisi seimbang ya mesti ada kabohidratnya ada protein ada lemak sehat artinya apa nih lemak sehat ini lemak yang bukan berupa gorengan bukan berupa makanan yang berminyak bersantan tapi makanan yang memang mengandung lemak sehat contohnya apa kacang-kacangan ya kacang almond kemudian juga buah-buahan seperti buah apuket itu mengandung lemak sehat ya kemudian olive oil ya kemudian terbanyak konsumsi buah-buahan sayuran dan serat nah tentunya mesti rutin olahraga dan tidak merokok oh iya iya dok olahraga itu apa ada olahraga khusus atau apapun yang jaga stamina nah olahraga tentunya betul jadi olahraga ini olahraga yang sifatnya endurance atau yang power ya nah tapi ada senam tertentu yang bisa membuat membantu laki-laki mengendalikan ejakulasinya yaitu senam kegel nah senam kegel ini seperti kita menahan tipis jadi kita akan merasakan anus kita itu kayak kita kontraksiin kayak nahan tipis nah itu dilakukan 3 kali sehari itu bisa kita lakukan kapanpun bahkan saat saya duduk ini saat kita duduk kita bisa kok melakukan senam kegel nah itu kayak gimana sih cara misalnya kayak menahan tipis terus kayak didiemin dulu beberapa sekit tahan lepas tahan lepas tahannya sekitar 2 detik tahan 1,2,3 lepas 1,2,3 lepas itu buat? itu untuk memperkuat otot panggul sehingga untuk laki-laki bisa membuat laki-laki untuk lebih mampu mengendalikan ejakulasinya dan bagi perempuan ini bisa untuk meningkatkan otot dasar panggul sehingga juga bisa membuat perempuan lebih bisa menikmati suatu hubungan seksual karena membuat vaginanya akan lebih bisa dimaintain lah kekenyalan vagina kekuatan otot vaginanya bisa lebih termaintain kalau perempuan rutin melakukan senam kegel oh gitu tapi dong kalau perempuan yang udah nikah lama banget nih sama suaminya terus dia tuh kan berhubungan seks terus ya? iya gak sih? iya bisa pastikan ibu-ibu dirimu maksudnya gak mungkin enggak gitu lah dalam satu minggu atau nah sebenernya tuh kayak mereka itu bisa bikin jadi longer gak sih? oke nah jadi gini ya vagina itu sebetulnya sebuah rongga yang elastis ya nah jadi dia sebuah rongga yang elastis dan dia memang saking elastisnya dia bisa melebar pada saat bayi dilahirkan kan saking elastisnya tuh? sebesar itu ya bayinya nah tapi dengan bertambahnya usia kemudian ditambah lagi dengan perempuan yang sering melahirkan anak itu bisa membuat kekuatan otot vagina melemah ditambah juga dengan melemahnya kekuatan otot dasar panggul nah sebelum itu terjadi dapat dicegah atau dimaintain dengan senam kegel tadi gitu tapi kalau misalnya sudah melemah ya karena andai kata vaginanya ini sudah melemah ototnya sudah longer lah ya tentunya akan membuat sensasi hubungan seksual menjadi kurang nikmat ya bisa diatasin? bisa diatasi dengan apa? dengan vaginoplasty dan labioplasty operasi oh operasi jadi vaginoplasty ini operasi untuk mengembalikan kekuatan otot vagina sedangkan labioplasty operasi untuk kembali mempercantik tampilan luar vaginanya labianya itu ada operasinya ya? tapi aman dok? aman berapa kali operasi boleh? sekali oh cuman boleh sekali operasi doang untuk mengembalikan kekuatan otot vagina dan mengembalikan estetika tampilan luar vagina oh boleh ya mahal tapi dok pasti ya? ya variatif sih harganya variatif ya harganya nanya-nanya aku kayak mikir oh ntar kalo misalnya habis melahirkan nih bisa jadi nih jadi opsi ini bisa tergantung jumlah kelahiran ya oh gitu emang yang normal itu berapa orang? eh berapa orang? berapa anak? berapa orang? iya jadi gini jumlah kelahiran yang sebaiknya dilakukan atau dialami oleh perempuan adalah jumlah kelahiran yang tidak terlalu sering ada jarak ya dan juga jumlah kelahiran yang tidak terlalu banyak oh gitu maaf ya guys ada iklan oke haa haa op pop bro 2 1 2 2 2 2 2 1 く